Hai, saya Sakti Sitindaun, selamat datang kembali di channel ini. Kemarin saya baru saja beli celana gunung yang baru, karena celana gunung saya yang terakhir sudah robek. Dan saya teringat dan ingin membagi satu tips kepada kalian tentang permasalahan saya mengenai celana gunung. Ketika saya mendaki gunung, celana gunung saya sering melorot. Dan saya teringat teknik-teknik yang menurut saya membantu kalian agar celana kalian tidak melorot ketika mendaki gunung. Apa saja itu? Ada dua tips dari saya bagaimana menghindari celana melorot ketika pendakian gunung. Yang pertama, tentu saja kita menghindarinya sebelum pendakian gunung. Tips yang pertama adalah ketika saya membeli celana gunung, saya akan lebih prefer celana gunung yang dijual bersama ikat pinggang atau keterlap. Iya, saya beli celana gunung yang langsung ada ikat pinggangnya. Kenapa? Karena menurut saya, celana gunung rata-rata yang dijual itu adalah ukuran-ukuran baju. Maksudnya SMXL. Jadi tidak lengkap setiap nomor. Seperti celana biasa, celana jeans biasa yang 28, 29, 30 gitu. Mereka hanya ada 4 sampai 5 size saja. Tidak ada bisa sampai lebih 6 atau 7 size. Sehingga biasanya, apalagi untuk orang seperti saya, yang tinggi tapi pinggangnya kurus. Oke, itu sangat susah cari celana jeans. Celana jeans saja untuk saya pribadi. Jadi, apalagi untuk celana gunung yang ukurannya hanya cuma 2 atau 3 size saja. Jadi, ketika ukurannya tidak terlalu pas di pinggang naik gunung, pasti celananya sering menorot. Jadi, ketika saya beli celana dengan ikat pinggang, karena ikat pinggang yang ada di celana gunung itu pasti ringan. Dia hanya kayak daripada ikat pinggang yang biasa saya punya, bahwa itu dari kulit, itu sangat berat. Jadi, lebih baik ikat pinggang dari celana gunung, lebih ringan, lebih praktis, ikat, masukkan di carrier kita, tidak akan melorot. Daripada saya bawa yang lebih berat, tali pinggang kulit, saya rasa itu tidak efektif. Itu tips yang pertama. Tips kedua adalah, jika sudah kejadian, celana sudah melorot ketika digunung, tips yang saya sering gunakan saat emergensi adalah menggunakan tali rafia, atau tali apa? Betul. Menggunakan tali, jadi kalian ikatkan di celana kalian, gunakan tali, ya jangan simpul mati. Kalau kalian simpul mati, jangan lupa pakai pisau, atau misalnya gunting, untuk melepasnya ketika kalian sudah turun. Itulah tips emergensi. Ketika sudah digunung, tapi celana melorot terus, tidak enak dong, dilihat orang, apabila lagi dilihat gebetan, keluarkan tali rafia, ikatkan, jangan ikat mati, problem solve. Itu dua tips dari saya, bagaimana menghindari agar celana melorot ketika pendakian, dan kalian tidak malu depan gebetan. Apakah kalian pernah malu? Sekian video kali ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.